Ibu, ketahuilah, tidak ada suami yang senang ketika dikasari sama istrinya. Meskipun istrinya lebih banyak penghasilannya, meskipun istrinya lebih tinggi pendidikannya, meskipun istrinya lebih tinggi status sosialnya, tapi suami merasa, saya lakimu, saya suamimu, saya kepala rumah tanggamu, tolong hormati saya. Makanya kadang-kadang kalau laki-laki sudah marah, dia kadang-kadang bilang, eh saya tahu uangnya banyak, saya tahu kalau orang tua mau orang kaya, saya tahu gajiku tidak seberapa, tapi tolong hargai saya sebagai suamimu. Tuh laki-laki. Maka Ibu, kalau kamu dapat kasih sayang suamimu, tolong hormati, salah satu cara menghormatinya, jangan kau bicara kasar sama suamimu. Alangkah bahagianya seorang suami, datang istrinya, datang suaminya cari nafkah, disambut dengan kalimat dan sopan santun. Mungkin tidak, kita baru pulang buka cemberut. Baru datang suaminya langsung ditunjuk, dari mana kau terlambat lagi? Tadi saya telpon, telpon kau tidak apa-apa, dari mana kau? Di mana kita tidak cepat mati? Maka ketika kita mendapat istri yang sopan berbicara, itulah sorganya dunia. Bapak senang tak perempuan yang kasar? Mana ada mau, Pak? Kan kita senang yang lembut-lembut bicara. Kita pas pulang, tunduk-tunduk capek. Waduh, capek betul. Hari ini keras sekali perjuangan di kantor. Maka istrinya membahagiakannya. Sabar, Bang. Memang begitulah cari nafkah. Mudah-mudahan capek itu akan menjadi pemberat timbanganmu di akhirat kelak. Meskipun kerjamu berat, tapi saya tetap meringankan segala kewajibanmu di dunia ini. Enak perasaan kita, Pak. Baru kita datang, capek di pasar rugi, di jalan macet, panas lagi. Baru kita datang, dia bilang, memang kau bego. Dagang kau rugi. Bawa mobil tabrakan. Tidak, tidak ada, bego. Hancur kita punya harga diri. Di bego-bego, isam istri. Iya, kalau dia cantik, ini gendut. Ya. R, Rama. Yang kedua. R, E, apa itu? Elok. Istri yang soleha, maka dia berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya. Bayangkanlah istrimu masing-masing. Cantik, lah, kalau kau di rumah. Oh, saya lihat perempuan akhir jaman sekarang. Kalau dia mau pipi pengantin, cantik memang, Pak. Wah, harumnya itu. Masih kita dua meter, sudah tercium. Walisnya di racing. Saya lihat itu di Facebook perempuan sekarang banyak yang palsu, Pak. Halisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya kebiru-biruan, palsu. Matanya biru, palsu. Giginya rapi, palsu. Pantatnya, gabus. Cantik memang, kalau mau nepi pengantin, masalah. Cantik betul. Harum. Klimis. Tapi kalau mau tidur, sama suaminya. Lah, Allah, aku tak lupa. Kan kita ini, kita ini membayangkan, di kantor capek, berpikir kita, di jalan macet. Kita berharap, mudah-mudahan sampai di rumah kita dilayani dengan baik. Perempuan yang kita akan datangi membuat kita senang. Sampai di rumah. Dilihat istri di depan rumah pakai daster. Kelihatan tadi BH. Dikasih tahu baru turun kita dari mobil. Oh, istri saya kok kayak gini. Iya, tuh. Ditegur, eh, kelihatan itu tadi BH-mu. Dilihat semua orang. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, Bu. Yang penting rasanya, Bos. Ya. Seid Jug lagi. Terima kasih. Setelah. Terima kasih.